Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idas jilid yang kelima memberi tambahan judulnya, judul bukunya itu, judul jilid kelima dengan masa pergerakan kebangsaan. Jadi judul ini sebenarnya tidak mewakili secara keseluruhan buku Idas jilid yang kelima. Karena tadi sebenarnya lebih cocok kalau mau diberi keterangan judul atau tambahan judul itu masa India-Belanda, bukan masa pergerakan pergerakan bangsa. Jadi itu hanya sedikit sekali yang dibahas. Jadi kalau mencermati Idas dari 14 bab itu, pergerakan kebangsaan itu hanya muncul pada bab yang ke-12 dan ke-13. Jadi bab ke-12 dan ke-13 itu memang menarasikan masa pergerakan kebangsaan. Tetapi bab ke-12 yang lain, 12 bab yang lain tidak membicarakan pergerakan kebangsaan. Jadi sebenarnya tambahan judul itu tidak tepat. Karena lebih tepat adalah masa kolonial India-Belanda. Jadi judul yang tepat atau tambahan judul yang tepat adalah masa kolonial Belanda, bukan masa pergerakan kebangsaan. Jadi pergerakan kebangsaan itu hanya sedikit sekali yang dibahas. Jadi bukan sebagian besar, tapi hanya sebagian kecil saja. Jadi selebihnya sebenarnya membicarakan mengenai tema-tema yang berkaitan dengan masa India-Belanda itu. Misalnya seperti tadi, ada film, ada tema-tema lain, aspek-aspek lain yang ditonjolkan, seperti pemerintahan, sisi pemerintahan, perekonomian perikanan, ekonomi beribumi. Jadi sebenarnya judulnya memang sudah tidak searah dengan yang dimaksudkan itu. Nah tentu saja ada kemungkinan bahwa ketika akan menulis jilid yang kelima atau merencanakan jilid yang kelima, tampaknya sebenarnya maunya itu ya, mau menulis sejarah atau masa pergerakan kebangsaan. Mestinya sejak tahun, ya katakanlah 1908 gitu ya. Jadi sejak Budutomo gitu ya. Tetapi tampaknya, karena memang terjadi overlapping-overlapping, maka kemudian maksudnya mu seperti itu, tetapi kelihatannya ini mundur ya. Jadi mestinya India-Belanda itu masuk ke, masa kolonial itu masuk ke bab kecil tempat, seperti pada SNI itu ya. Jadi rupanya mengundurkan masa India-Belanda dari SNI jilid yang keempat ke IDES ke jilid lima, ini mengakibatkan ada kelalean ya, kelalean kontrol. Mestinya judul yang tepat adalah masa India-Belanda, bukan pergerakan kebangsaan. Jadi mungkin rencana awalnya, jilid lima ini akan membahas masa pergerakan kebangsaan tadinya. Nah, tapi rupa-rupanya telah terjadi kelupaan, sehingga masih membahas masalah India-Belanda, dan mungkin diperluas tadinya, jadi India-Belanda tadinya akan dibahas pada jilid yang keempat, tetapi diturunkan ke jilid kelima dan dikabung dengan masa pergerakan kebangsaan. Jadi kelihatannya memang IDES jilid yang kelima ditulis tidak sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Jadi sebelumnya kelihatannya akan menulis sejarah masa pergerakan kebangsaan, tetapi kemudian rupa-rupanya karena jilid yang keempat tadi ada overlapping mengenai VUC, maka kemudian narasi India-Belanda yang mungkin mestinya masuk ke jilid yang keempat, kemudian turun menjadi jilid yang kelima. Inilah sebabnya mengapa judulnya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.